Ini adalah suasana menjelang komat sholat maghrib di Masjid Al-Patah Temboro. Ini adalah pusat daripada jamaah tablik di Jawa Timur. Sebetulnya pusat tablik ada juga di Medan Tebidulu kotanya. Tadi kita sudah bertemu dengan Kiai Gus Ubed. Beliau adalah pimpinan pesantren Temboro menceritakan tentang sejarah awal mula jamaah tablik. Jadi dari orang tuanya yang pernah berguru, belajar ke Kiai Musim Ash'ari di Jombang. Setelah lulus, beres, Beliau mendirikan pesantren dan bermimpi bertemu dengan orang India. Tidak lama kemudian datang jamaah tablik. Setelah ditanya, dipelajari, ternyata majhabnya tidak berbeda. Tidak berbeda. Kemudian beliau tertarik. Dan memang perlu untuk menghidupkan masjid. Menghidupkan masjid sebagai pusat kegiatan aktivitas Islam. Dimana Nabi Muhammad SAW sejak dulu menghidupkan umat Islam itu dari masjid. Masjid harus hidup 24 jam. Disini ada kegiatan 24 jam. 24 jam masjid. Tidak ada matinya. Taklim. Tashkir. Taklim. Taklim terus. Mengirim mati itu sana. Semoga sukses.